Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Konama Giri Salih, channel yang berhasil tentang tutorial mata pelajaran informatika dan juga vlog keluarga. Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pendaftaran BPDB jatim jalur prestasi akademik untuk SMK ya. Tapi sebelumnya jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan tentunya subscribe bagi yang belum subscribe Oke langsung kita ke tutorialnya Kita buka dulu situsnya ya ppdbjt.net Kemudian kita lihat jadwalnya Disini sudah ke tahap 5 ya. Kita memasuki ke tahap 5 jalur prestasi nilai akademik SMK Ini jalur yang terakhir ya atau tahap yang terakhir Pendaftaran bisa dilakukan ini mulai tanggal 4 sampai tanggal 5 Juli ya jam 1 sampai jam 2, 3, 5, 9 secara online Oke jadi hari ini itu sudah tanggal 4 bulan 7 ya atau Juli 2023 Jadi silakan kesempatan kesempatan hanya 2 hari ya hari ini dan besok itu tanggal 4 sampai tanggal 5 Juli untuk pendaftaran di tahap kelima atau tahap yang terakhir untuk ppdbjt tim Silakan bagi adik-adik yang ingin mendaftar di tahap 5 ya mulai hari ini dan besok hanya 2 hari ini ya Tolong diperhatikan dengan baik Oke sekarang kita lakukan pendaftaran ya menu ya klik menu pendaftaran kemudian pilih yang paling bawah ini ya jalur paling bawah yaitu jalur prestasi nilai akademik SMK Seperti biasa ya masukkan NISN PIN kemudian tanggal perarbitan KKSKD kemudian centang ya centang disini kemudian klik masuk Oke setelah masuk itu jangan lupa ya perhatikan juga ini pemilihan sekolah SMK memilih paling banyak 3 kompetensi keharian atau konsentrasi keharian atau biasanya disebut jurusan ya 3 jurusan dalam 1 sekolah atau sekolah yang berbeda dalam zona atau luar zona jadi nanti ketika sudah masuk disini kalian bisa memilih paling banyak itu 3 kompetensi keharian atau maksudnya 3 jurusan ya dalam 1 sekolah atau beda sekolah atau berbeda sekolah oke kemudian ketika memilih jurusan atau memilih itu sekolah itu pastikan ya pastikan kalau bisa itu sesuai urutan atau minatnya ya sesuai minatnya jangan sampai nanti pilih jurusan tapi tidak sesuai dengan keinginan jadi intinya pilihlah sesuai keinginan kalian jurusannya opsi-opsi ada 3 pilihan opsinya yang bisa digunakan oke itu setelah melakukan pendaftaran jangan lupa langsung cetak bukti ya cetak bukti pendaftaran nanti ada tombolnya tersendiri atau lewat lewat ini ya bukti cetak bukti pendaftaran langkahnya juga sama lakukan NISN pin kemudian tanggal pada bayaran kk atau skd nah itu selanjutnya langsung lihat aja dulu disini kalau ingin penasaran atau ingin melihat pemeringkatan sementara pilih yang pengumuman pemeringkatan tahap 5 lakukan pencarian berdasarkan sekolah ya pilih abupatennya misalkan dan pilih sekolahnya yang mana yang akan diikuti atau yang didaftarkan silahkan pilih jurusannya mana klik cari oke itu ya nah ini sudah mulai banyak pendaftar pendaftar jadi silahkan ada kesempatan 2 hari ini untuk melakukan pendaftaran di jalur jurus prestasi nilai akademik SMK ya PBDB tahap terakhir tahap 5 ya PBDB setiap tim itu ya semoga ini kalian bisa masuk ya kali ini ya mungkin yang belum dapat sekolah segera lakukan pendaftaran hari ini dan besok untuk SMK semoga diterima untuk jalur ini sesuai dengan sekolah yang diinginkan atau sesuai dengan jurusan yang diinginkan amin ya rabbal amin sekali lagi dukung channel ini dengan cara like komen share dan tentunya subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih